Shalom saudara-saudara yang keselam Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang ketiga dengan judul Perjanjian Kekal Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan baik kami Berkatilah kami semua ya Bapak, supaya kami boleh mengerti pelajaran sekolah sahabat ini Bahkan bukan hanya mengerti, tapi dimampukan untuk mengimani dan menghidupkannya Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, amin Surat aku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin memulaikan pelajaran sekolah sahabat ini dengan kita membaca ayat hafalannya Dalam kejadian 17 ayatnya yang ke 7 berbunyi Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu Turun temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Luar biasa Kalau kita simak ayat ini saudara-saudara Kita akan melihat bahwa perkataan aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan seterusnya Menunjukkan bahwa perjanjian kekal ini adalah inisiatif daripada Tuhan Apa arti kekal? Tentu kita tahu kekal itu adalah keselamatan Kita tahu bahwa kekal ini adalah selamanya Janji keselamatan yang Allah berikan selamanya Dan ini adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri Dan ini juga terrefleksikan di dalam Wahyu 14 ayat 6 Sudah lihat Wahyu 14 ayat 6 kita baca sama-sama Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada apa? Ada injil yang kekal Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Perjanjian atau injil kekal itu adalah keselamatan Dan itu diberikan untuk semua umat manusia Semua bangsa Bahkan kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita Kita mendapatkan bahwa bangsa Israel pun dipanggil untuk menjadi saksi Untuk menjadi terang bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa lain Untuk boleh datang kepada Allah yang memberikan keselamatan itu Kalau demikian Apakah bagian saya dan saudara Apakah ada peran kita dalam keselamatan itu? Sekolah sahabat hari Minggu menuliskan demikian Kita lihat bersama-sama dalam sekolah sahabat hari Minggu Paulus mengangkat tema ini di kesempatan lain Tema apa itu? Kalau saudara baca sekolah sahabat Tentu saudara sudah tahu Bahwa ini adalah tema mengenai iman Sekali lagi saudara-saudara Saya ingin selalu tekankan Bahwa video rangkuman sekolah sahabat saya Tidak menggantikan buku sekolah sahabat ini Lebih detail, lebih baik kita membaca sekolah sahabat Video saya hanya membantu kita Untuk boleh mendapatkan sudut pandang Dari apa yang saya bisa rangkumkan Saya lanjutkan Paulus mengangkat tema ini di kesempatan lain Dalam Galatia 3 ayat 6 Dimana dia kembali mengutip dari kejadian 15 ayat 6 Tentang bagaimana iman Abraham Diperhitungkan baginya sebagai kebenaran Dan merujuk kembali kepada janji Yang pertama kali dibuat kepada Abraham Bagaimana semua bangsa akan diberkati Melalui keturunannya Galatia 3 ayat 9 Suratku yang keselam Tuhan Bagian kita adalah percaya Believe Trust Tuga Keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita Itu kekal Allah memanggil kita untuk datang Ini adalah inisiatif Tuhan Bukan karena kehebatan manusia Bukan karena sesuatu yang menarik dalam diri kita Kita penuh dosa, penuh kesalahan Tapi Allah mengasihi kita Menginisiatifkan janji Injil keselamatan yang kekal Untuk semua orang Bagian kita adalah Believe Trust Percaya Mengimaninya Suratku yang keselamatan Tuhan Dalam pelajaran hari Senin Kita melihat Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir Adalah merupakan manifestasi Janji kasih kerunia Allah Dimana di Gunung Sinai itu Sepuluh hukum Allah diberikan Atau lebih tepatnya Diulangi Diberikan kepada mereka Disebutkan hukum Allah itu Sepuluh perintah Tuhan Maka mungkin bagi pelajar sekolah sahabat akan bertanya Pak Pendeta Kita diselamatkan oleh kasih kerunia Allah Atau oleh hukum Allah Kita diselamatkan oleh perbuatan Tuhan Atau perbuatan penurutan kita Umat manusia Sekolah sahabat hari Senin Tuliskan dengan jelas demikian Coba saudara lihat Sekolah sahabat hari Senin Dan pusat dari pernyanyian itu Adalah injil dan hukum Yaitu sepuluh perintah Allah Dimana mereka dipanggil untuk menurut Sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan Yang telah menebus mereka Itulah injil Kabar keselamatan Jadi dari pelajaran ini kita dapati Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Bahwa Keselamatan itu murni dari Tuhan Diberikan cuma-cuma Diinisiatifkan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa Tidak ada sesuatu yang baik dari kita Namun Allah mengasihi Dan ingin rencana keselamatan itu Diaplikasikan Diberikan Bagi kita Tugas kita Mengimani Percaya Lalu kenapa ada hukum Allah Hukum Allah itu diberikan kepada kita semua Untuk kita melihat bagaimana karakter Allah Dan Itu menunjukkan manifestasi Hubungan kita dengan Tuhan Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin kita erat dengan Tuhan Semakin kita serupa dengan karakter Allah Yang ditunjukkan dalam Sepuluh hukum Allah Dua pusat Dari perjanjian itu Adalah Injil dan hukum Ada dua ya Injil dan hukum Namun kalau saudara tanyakan Kita diselamatkan oleh apa Oleh kasih karunia Allah Mari kita lihat lebih jelas lagi Ellen White Menuliskan dalam Alfa Omega Jilid 6 Halaman 492 Dikutip dari sekolah Saya kutip dari sekolah Sahabat Hari Selasa Saudara lihat Dislike Sebelum dasar bumi ini diletakkan Bapak dan anak telah bersatu Dalam suatu perjanjian Untuk menebus manusia Jika manusia dikalahkan oleh setan Mereka telah berjabat tangan Dalam janji yang penuh khidmat Bahwa Kristus harus menjadi jaminan Bagi umat manusia Saudara lihat itu Hukum Allah Kasih karunia Allah itu Diberikan kepada kita Kasih keselamatan itu Untuk kita manusia Dan hukum Allah itu Menunjukkan karakter Allah itu sendiri Mengapa saya menuruti hukum Allah Karena itu menunjukkan Manifestasi hubungan Yang Arab Yang menyelamatkan Antara Tuhan Dan umat-umatnya Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita bersyukur Allah Sangat Sangat Mengasihi kita Allah memilih Bangsa Israel Pada waktu yang lalu Untuk menjadi terang Demikian juga kita hari ini Dipilih oleh Tuhan Dikasihi Dipanggil Untuk menjadi terang Kita buka ulangan 18 Ayat 9 Dituliskan Apabila engkau sudah masuk Ke negeri yang diberikan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Maka janganlah engkau belajar Berlaku Sesuai dengan kekejian Yang dilakukan Bangsa-bangsa itu Dituliskan dengan jelas Dalam ulangan 18 Ayat 9 Perhatikanlah tingkah lakumu Perhatikanlah sikapmu Jangan berlaku keji Sesuai bangsa-bangsa yang di sekitarmu Kenapa? Karena Tuhan memanggil Bangsa Israel pada waktu itu Dan kita juga hari ini Untuk dapat menjadi terang Menjadi saksi Bahwa Allah Yang mengubahkan hidup kita Seturut sesuai dengan kehendaknya Dimana kehendaknya Pak Pendeta? Di 10 hukum Allah Mari kita lihat sekolah sahabat hari Rabu Tuliskan demikian Kita lihat di slide Sekolah sahabat hari Rabu Dengan masuknya mereka Dalam hubungan perjanjian Dengan Allah Mereka seharusnya menjadi Satu umat yang khusus Sebagai saksi kepada dunia Tentang Allah yang menciptakan Langit dan bumi Yaitu satu-satunya Allah Inilah Allah yang benar Satu-satunya Allah yang hidup Yang menciptakan dunia ini Dan menyelamatkan kita Dipanggil untuk menjadi saksi Saya dan saudara hari ini juga Dipanggil menjadi saksi Bagaimana Allah mengasihi kita semua Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan Kasih Allah tentunya digambarkan Dalam banyak hal Dalam Alkitab Namun dalam pelajaran hari Kamis Kita mendapatkan Bahwa kasih Allah Juga digambarkan Direfleksikan Dalam hubungan keluarga Dalam gambaran rumah tangga Dalam gambaran keluarga itu Kita lihat kutipannya Sekolah sahabat hari Kamis Kita lihat di slide Dalam setiap kasus Selalu ada ide tentang keluarga Tentu yang secara ideal Haruslah paling dekat Paling erat Dan menjadi satu ikatan yang penuh kasih Allah selalu menginginkan Hubungan seperti ini dengan umatnya Allah ingin saudara-saudara kita mengerti Bahwa kita diselamatkan oleh karena kasihnya Kasihnya kepada kita Sebagai hubungan keluarga yang ideal Yang harmonis Digambarkan seperti itu ya Sebagai seorang bapak Yang mau menggantikan anaknya yang berdosa Sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya Dan seterusnya Inilah saudara-saudara gambaran Kasih Allah kepada kita Allah sangat mengasihi kita Mari saudara-saudara Kita datang berhubungan erat dengan Tuhan Apalagi di saat-saat seperti sekarang Kita harus lebih setia Setia dan setia kepada Tuhan Dan hubungan yang erat dengan Tuhan itu Akan terrefleksikan Dari tabiat tindak tanduk kita Yang menjadi saksi Menjadi terang Dimanapun kita berada Kita akan menjadi serupa Dengan gambaran maksud ilahi Pak Pendeta Dimana kita boleh mengetahui maksud ilahi Dimana kita boleh tahu karakter Tuhan Di sepuluh hukum Allah Itulah yang akan menjadi manifestasi Merefleksikan Seberapa dekat hubungan kita Dengan Tuhan Namun langkah yang pertama Adalah Kasihanilah Kasihilah Tuhan Alamu Kenapa? Karena ia sudah lebih dahulu Mengasihimu Menyelamatkanmu Bukan karena engkau hebat Bukan karena saya luar biasa Kita semua manusia berdosa Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan Tapi Tuhan mau Kehendaknya Kasih prerogatifnya Memilih kita Memanggil kita Terimalah itu Dengan iman Believe Trust Percayalah Ada lagu ya Trust and obey For there is no other way To be happy in Jesus Just to trust and obey Percayalah kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Yang terakhir saudara-saudara Saya ingin membacakan dari tulisannya White Yang menyebutkan demikian Saya ambil dari sekolah sabat hari Jumat Roh perbudakan Ditimbulkan oleh berusaha Untuk hidup Sesuai dengan aturan hukum agama Melalui berjuang Untuk memenuhi tuntutan hukum Dengan kekuatan kita sendiri Ada harapan bagi kita Hanya ketika kita datang Di bawah perjanjian Abraham Yaitu perjanjian Kasih karunia Oleh iman Di dalam Yesus Kristus Saudara ku yang kasih Tuhan Saya percaya Kutipan nyonya White ini Merangkumkan Semua ide-ide Atas Perjanjian kekal Yang didasari Atas Kasih Allah Murni Karena Kasih Allah Tidak ada Sesuatu pun yang baik Yang bagus Dari diri manusia Namun kita dipanggil untuk mengimani Percaya Akan panggilan Allah Untuk kita Dan ketika kita menerimanya Kita dipanggil Untuk menjadi saksinya Untuk menjadi Alat-alatnya Sehingga kita boleh Menunjukkan bagaimana Kasih Allah Kepada dunia ini Karena Allah Sudah lebih dahulu Mengasih kita semua Kita tunduk kepala Dan satu dalam doa Tuhan Allah kami Yang bertahta Dalam kerajaan surga Terima kasih Untuk pelajaran Sekolah sahabat ini Yang meniapkan kami Untuk selalu setia Selalu percaya Dan bersyukur Atas Perjanjian kekal Kasih karunia Keselamatan Yang engkau Berikan kepada kami Bantulah kami Ya Tuhan Berikan kekuatan Supaya kami Boleh percaya Sungguh-sungguh Mengimani Janji yang Tuhan berikan Kepada kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucapkan syukur Amin Saudara-saudara Yang kasih dalam Tuhan Bila rangkuman Sekolah sahabat ini Menjadi berkat Bagi saudara Jangan lupa Untuk subscribe Dan bagikan Rangkuman video Sekolah sahabat ini Tuhan Memberkati Kita Semua Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati